Apakah masih akan terjadi gempa susulan sudah bergabung bersama kami, Kepala Bidang Mitigasi Bencana dan juga Tsunami dari BMKG? Selamat siang, Bapak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, Pak Daryono, apakah ada kemungkinan gempa susulan terjadi di kawasan Majene dan juga Mamuju, Pak? Iya, jadi hasil monitoring BMKG hingga hari ini kita masih memantau adanya asistensi gempa susulan. Hingga saat ini kita mencatat sudah terjadi 32 kali gempa susulan dan yang terakhir ini kekuatannya 4,8. Itu terjadi yang pagi tadi. Baik, yang terjadi pagi tadi adalah 4,8, sementara kemarin sempat turun ke 3,7. Iya, 3,7. Memang trennya fluktuatif seperti itu, Pak? Bukan semakin lemah, semakin lemah? Iya, fluktuatif. Namun ada satu hal yang menjadi standarnya besar bahwa gempa susulan di Mamuju, Majene ini cukup unik ya. Karena dengan kekuatan gempa 6,2, ternyata gempa susulan sangat sedikit. Dan kita menyebutkan sebagai lack of aftershock, artinya miskin gempa susulan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah dengan miskinnya gempa susulan ini merupakan kondisi disipasi, artinya medan tegangan itu sudah habis dan kemudian akan stabil dan kondisi aman, atau ini merupakan sebuah pola akumulasi sehingga satu saat nanti masih akan keluar gempa signifikan. Ini dua ini masih kita diskusikan dengan intensif. Karena untuk ukuran gempa 6,2 itu, mestinya hari kedua ketiga itu sudah sampai ratusan kali kepada susulannya. Baik, Pak Daryono di pertama kali terjadi gempa Magnitudo 5,9. Kemudian naik ke 6,2, kemudian turun, 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 turun. Kemarin sempat 3,7, namun hari ini naik lagi Magnitudo 4,8. Pak Daryono ada sempat mengatakan bahwa sebenarnya targetnya adalah Magnitudo 7,0. Apakah harus mencapai 7,0 dulu? Atau bagaimana, Pak? Tidak semua kejadian gempa pada sebuah zona yang memiliki Magnitudo tertarget itu harus memenuhi Magnitudo tertarget itu. Tapi, seperti di Lombok, itu sebenarnya terlamboy. Kemudian, seperti yang terjadi di Palu itu, terpenuhi. Jadi, memang ada yang gempa-gempa yang memiliki kemampuan untuk sampai kepada Magnitudo tertargetnya. Tetapi, ada yang tidak sampai kemudian sudah meluruh dan normal kembali. Baik, jika kita berkaca pada kejadian di Lombok 2 tahun lalu, Pak Daryono. Ini trennya sama, Pak. Maksudnya, gempa susulannya ini terjadi minim, sedikit, namun fluktuatif, tidak melemah, gitu? Kalau di Lombok itu cukup intensif, Pak, susulannya. Dan kita melihat aftershock yang terjadi itu normal kemampuan saja. Bahwa dengan kekuatan gempa yang pertama waktu itu 6,5. Kemudian, terus terjadi gempa susulan, kemudian seminggu kemudian muncul gempa utama yang pertama, 7,0 itu. Kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi 6,5. Kemudian muncul lagi 6,8. Kemudian muncul lagi ke-6, ke-9, ke-5. Jadi, ada 5 gempa yang kekuatannya besar dengan kepala 6 dan 7. Ini luar biasa sekali yang di Lombok 2. Nah, untuk yang kasus di Masini ini agak unik. Karena hingga hari ketiga ini kita baru mencatat 33 gempa susulan. Itu yang dari gempa pebukanya. Tapi kalau kita startnya dari gempa yang 6,2, hanya sekitar 23 saja. Dan ini sesuatu yang menurut kami tidak lazim. Karena dengan kekuatan 6,2 itu, maksudnya hari kedua ini sudah lebih dari 100 susulan. Dan ini sekali lagi menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah ini benar sudah disipasi, sudah habis energinya. Atau memang ini masih ada akumulasi. Masih menunggu untuk keluar. Pak Daryono, apa yang perlu diwaspadai dari kondisi seperti ini, Pak? Ya, dengan kondisi seperti ini, maka kita masih tetap harus waspada. Masyarakat yang rumahnya sudah retak, sudah retak sebagian, sudah miring, itu untuk tidak ditempati. Kemudian masyarakat yang tinggal di pesir pantai juga harus waspada. Jika terjadi gempa kuat dan dirasakan di pantai, speknya segera menjelaskan di pantai. Karena kita tidak tahu apakah gempa itu potensi tsunami atau tidak. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di INU Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.